Tengah situasi tegang dengan Ukraina, Rusia menarik pulang kapal frigat Admiral Essen yang ditugaskan di Suriah untuk kembali ke Laut Hitam. Frigat tersebut menyelesaikan misi sebagai bagian dari gugus tugas permanen Mediterania Rusia dan telah berangkat ke pangkalannya di Sevastopol. Kapal perang telah mulai melewati selat Dardanelles dan Bosphorus di Laut Hitam. Menuju pangkalan Angkatan Laut Permanen Armada Laut Hitam, kota Sevastopol, kata kantor per armada selasa tanggal 25 Desember tahun 2018 sebagaimana dilaporkan TASS. Frigat Admiral Essen melakukan misi sebagai bagian dari gugus tugas permanen Mediterania Rusia dari Agustus tahun 2018. Pada 2018, Frigat menghabiskan sekitar 300 hari di laut termasuk ikut serta dalam latihan antar armada di Laut Mediterania di bawah arahan Panglima Tertinggi Angkatan Laut Rusia. Admiral Essen adalah Frigat Project 11356RM, juga disebut sebagai Project 11357. Frigat ini dirancang untuk menghancurkan kapal permukaan dan kapal musuh, kapal selam dan instalasi darat, melakukan patroli dan mempertahankan jalur laut. Frigat dari proyek ini dipersenjatai dengan delapan peluncur rudal jelajah kaliber NK yang mampu menyerang target permukaan, pantai dan bawah air pada jarak hingga 2.600 km. Penarikan kapal ini pulang juga bersamaan dengan situasi tegang di Laut Hitam setelah Rusia menahan 3 kapal angkatan Laut Ukraina di Selatkesk yang menghubungkan Laut Asov dan Laut Hitam. Tindakan ini dikecam banyak negara NATO dan mereka bersiap mengirim kapal ke Laut Hitam. Inggris bahkan sudah mengirim satu kapal ke wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!